Pemirsa Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bangko belakang ini mendapatkan laporan dari masyarakat terkait keberadaan harimau yang mendekati permungkinan warga dan menyebabkan keresahan. Menanggapi hal itu, kini petugas terus menggencarkan patroli untuk mencekal keberadaan harimau tersebut. Teror harimau di Merangin sepertinya belum juga reda. Walaupun harimau yang diduga menerga manusia di Merangin telah berhasil diamankan, namun belakang ini petugas BKSDA masih banyak mendapatkan laporan dari masyarakat maupun kepala desa terkait kemunculan harimau baik dari dekat permukiman ataupun perkebunan warga. Ada pun laporan keberadaan harimau yang dilaporkan seperti Desa Air Liki dan Desa Telentam Kecamatan Tabir Barat, serta Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur dan beberapa desa lainnya. Menanggapi hal tersebut, pihak BKSDA Bangko tetap menindaklanjuti dan mengecek lapangan terkait kebenaran keberadaan harimau. Hal ini guna untuk mencegah sedikit mungkin konflik harimau dan manusia terjadi lagi sehingga memakan korban. Semua kecamatan dan keluarga desa, termasuk pemerintah daerah, melaporkan semua bahwa ada jejak-jejak harimau dan yang lainnya. Kami dari BKSDA Jambi berupaya untuk tanggap responsif memperifikasi ke lokasi, untuk membuktikan kebenaran daripada laporan daripada warga atau kepala desa setempat. Pihak BKSDA juga menghimbau agar melaporkan keberadaan harimau dengan bukti-bukti, jangan menyebarkan informasi yang dapat memicu kehebohan di tengah masyarakat, ataupun menyebarkan berita tidak benar terkait keberadaan harimau. Di Kosa Putra, Jek TV, melaporkan.